assalamualaikum sahabat kasano ketemu lagi nih sama bunda di kasano kitchen kali ini bunda lagi mau masak dimsum nih dimsumnya kali ini itu kita mau bikin siomai nah ini bahan utamanya ini pakai daging ayam bagian dada 250 gram kemudian ini ada kulit dimsumnya ini bikin sendiri video pembuatannya ada sudah di upload ya di sebelum video ini nanti linknya dicantumkan di kolom deskripsi ya kemudian ini ada udang udang ini 125 gram yang sudah dikupas dan dipotong-potong kecil kemudian ini nanti pakai wortelnya setengah batang aja ini ada jamurnya pakai 100 gram nah ini ada tepung maizena 2 sendok makan dan tepung acinya juga 2 sendok makan kemudian ini ada 1 sendok teh gula pasir tengah sendok teh garam tengah sendok teh merica kemudian ini ada seperempat sendok teh baking powder kemudian ini ada 2 sendok makan minyak goreng ya nah ini nanti pakai saus tiramnya 1 sendok makan yang dilakukan pertama adalah kita haluskan daging ayamnya kamu kalau nggak ada yang blender atau food processor untuk menghaluskannya kamu bisa dari pasar itu beli daging ayam yang sudah halus atau alternatif berikutnya kamu gerus pakai yang buat nah kemudian ini tepungnya dan bumbu-bumbuannya kita langsung masukin aja ini udangnya juga kita masukkan jadi nanti yang belum dimasukkan itu hanya tinggal jamburnya aja karena kita harus iris-iris dan wortel karena kita harus parut juga nah ini minyaknya juga dimasukkan kemudian kita mau campur kita masukkan saus tiram mohon maaf ya kalau berisik karena kita rumahnya di pinggir jalan jadi rame suara kendaraan nah ini ada saus tiramnya 1 sendok makan saja kemudian ini jamurnya jamurnya itu diiris-iris kecil-kecil kenapa jamurnya itu nggak di blender ya gitu atau di mie karena menurut saya kalau diiris-iris misalnya kayak gitu tuh teksturnya lebih dapet jadi kalau misalkan kita mau dihancurkan digiling kayak gitu nanti teksturnya nggak dapet tapi kalau kamu mau kayak gitu juga nggak apa-apa tanpa jamur juga boleh nggak apa-apa nah kemudian ini ada wortelnya wortelnya ini diparut pakai parutan keju nah kalau kamu nggak suka pakai parutan keju karena susah kamu bisa pakai parutan kelapa itu nah ini ini diparut sekitar setengah batang aja ya nanti kamu parut lagi sedikit itu untuk topping tapi kalau kamu nggak mau pakai topping juga nggak masalah baru kemudian kita aduk rata semua bahan-bahannya inget ya ngaduknya harus rata karena tadi ada bumbunya kalau nggak rata nanti rasanya nggak rata juga jadi ini sebisa kita mungkin diaduk serata mungkin supaya semuanya tercampur dengan baik kemudian ini bahan berikutnya tadi yang tidak tercantum adalah putih telur putih telurnya ini pakai satu aja ya jadi putih telur dari satu butir telur aja jadi ini telurnya cuman pakai putihnya aja inget ya cuman pakai putihnya aja kemudian kita aduk aduk lagi sampai rata nah udah siap deh adonan bikin siomainya ini siomainya ini spesial banget rasanya enak banget kamu wajib coba deh nah ini kulit tim samnya ini juga mantul banget dia tuh elastis dan nggak gampang sobek bikin sekali coba anti gagal lah ini pokoknya bikin kulitnya nanti kamu cek di kolom deskripsi ada link kamu bisa nonton cara bikin kulitnya nah kayak gini untuk jumlah isiannya saya pakai sekitar satu sendok lebih-lebih sedikit nah kemudian ditaruh di tangan aja seperti biasa dan pinggirnya dilipat-lipat kayak gini aja nah sudah kita mau bikin siomainya klasik aja seperti ini nah ini saya untuk yang pertama ini saya bikin yang tidak pakai topping jadi yang polos aja untuk isian misalkan kamu mau pakai isian yang banyak banget juga nggak papa kalau misalkan pakai isian isian yang sedikit banget juga nggak papa kalau pakai isiannya sedikit banget nanti sisa kulitnya itu masih panjang gitu nah kemudian kita mau kukus nah kukusnya ini kalau kamu nggak punya yang kayak bambu kayak gini kamu bisa langsung aja taruh di tempat pengukusannya tapi inget kamu harus kasih minyak dulu nih tempat pengukusannya ini kalau kamu mau naruh siomainya supaya nggak lengket ya nah kita tadi kukus kurang lebih sebab 15 menit 10-15 menit sambil nungguin itu kita lanjutkan aja bikin siomainya nah yang ini mau bikin siomai yang dikasih topping toppingnya sederhana banget tinggal pakai parutan wortel tadi nah kasih parutan wortel di atasnya sedikit kayak gini tuh udah cantik banget kan kayak gini lakukan sampai habis kemudian di kukus dan ini siomai ini enaknya makannya tuh hangat-hangat kayak gitu nah ini siomai yang dikukus pertama tadi yang polos tanpa topping tuh kulitnya tuh tipis banget sampai bening kayak gitu itu tuh mantul banget nih kulitnya nih antisopit juga kemudian ini yang baru dikukus masih hangat tuh masih kelihatan ada uapnya ini pakai topping juga nah kalau siomai saya tuh suka makannya pakai chili oil sama mayonaise menurut saya ini perpaduan chili oil dan mayonaise ini enak banget tapi kalau kamu enggak mau pakai chili oil karena pedas atau kamu suka mayonaise kamu bisa pakai saus tomat atau saus cabai kemudian kamu juga bisa pakai bumbu siomai aja itu yang bumbu kacang itu juga boleh nah ini dia siomainya sudah jadi silahkan mencoba resepnya ini enak banget mantul anti gagal praktekin sesuai di video ya Terimakasih sudah nonton jangan lupa like comment subscribe dan share ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terimakasih sudah nonton videonya jangan lupa untuk nonton video-video yang lainnya juga Assalamualaikum